Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pembicara Mimbar Virtual edisi yang ke-40. Alhamdulillah kita sudah masuk edisi ke-40. Pada sore kali ini kita mengangkat tema tentang mengorganisasi kepedulian. Terutama saya hormati kepada pembicara yang pertama Mas Andi Angger Sutawijaya dari PMI DKI Jakarta dan Pak Saat Suwato Anjat dari Basnas DKI Jakarta. Dan seluruh para peserta Mimbar Virtual pada sore kali ini. Untuk mengawali acara pada sore kali ini, acara Mimbar Virtual edisi ke-40 ini akan dibuka dengan sambutan dari Bapak Awalil Rezeki. Kepada Bapak Awalil Rezeki untuk memberikan sambutan Mimbar Virtual edisi tentang mengorganisasi kepedulian. Kepada Pak Awalil, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua anak-anak sumber, Mas Angger dan Mas Saat. Juga kepada tim Korta Barisan.co yang cukup berhasil stamina untuk sekian puluh kali sudah. Saya sempat tercinta sebentar. Mudah-mudahan nanti terus bisa berlangsung. Sekarang menjadi duit mingguan. Kebetulan saya sedang berada di Banjarmasi, ini di Kalimu Lantar-Lantar. Kok hilang? Terima kasih. Terima kasih. Yang saya hormati seluruh peserta Mimbar Virtual karena mungkin kondisi di Banjarmasin lagi sinyalnya jelek atau mungkin barangkali musim hujan di sana. Kalau dibetulan saya di Semarang, kondisinya ini lumayan cerah. Biasanya nanti malam sedikit grimis-grimis. untuk lebih lanjut bagaimana nanti kita mengorganisir kepedulian, bahwasannya kita ketahui bahwa kepedulian di terlebih masyarakat Indonesia itu tergolong masyarakat, orang-orangnya itu memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Bahkan di lembaga penelitian internasional menyebut orang-orang Indonesia paling loman bahasa Jawanya, orang yang suka memberi, orang-orang yang suka berbagi. Bahkan jika kita menilik di masyarakat tingkatan bawah pun, gotong royong, apapun, kepedulian, berbagi, itu sudah menjadi budaya. Maka tidak heran jika orang-orang luar negeri itu menganggap orang-orang Indonesia itu yang paling peduli. Bahkan di Palestina ataupun negara lain butuh bantuan, Indonesia itu. Dan kali ada negara yang nomor satu, pemilik tingkat kepedulian. Terlebih ketika kita mengalami pandemi kemarin, pandemi COVID-19, tingkat kepedulian masyarakat Indonesia itu mengalami kenaikan tajam. Hal ini tidak terlepas bagaimana apa yang dibutuhkan masyarakat per individu itu memiliki kepedulian. Bahkan selain masyarakat agama kita ya diperintahkan untuk saling berbagi, bahkan di dalam undang-undang sendiri kan kepedulian sosial juga menjadi bagian dari sifat kegotong royongan di masyarakat Indonesia. Bisa nanti ini bagaimana para pembicara, terlebih mas Angger, bagaimana mengorganisasi kepedulian di wilayah PMI, sedangkan di pas saat nanti akan bicara tentang bagaimana mengorganisasi kepedulian di wilayah filantropi. Untuk yang pertama kepada Pak Angger, Suta Widjaya, saya persilahkan. Terima kasih banyak Mas Lukni Maulana. Terima kasih juga buat segenap panitia yang sudah menyelenggarakan webinar pada sore hari ini. Senang banget rasanya bisa hadir, berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang bagaimana PMI Provinsi DKI Jakarta, khususnya melakukan, mengorganisir kebaikan-kebaikan yang kemudian ada di masyarakat, sehingga ini bisa menjadi sebuah daya kolektif dalam konteksnya menyelenggarakan pelayanan kemanusiaan di DKI Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Angger, Suta Widjaya. Kebetulan sekali di Amanahi sebagai pengurus bidang anggota dan relawan PMI Provinsi DKI Jakarta, dan sekarang sedang merangkap jabatan sebagai Kepala Markas PMI Provinsi DKI Jakarta. Jadi, konteksnya nanti pembicaraan akan banyak ke bagaimana kami di DKI Jakarta, Palang Merah Indonesia itu kemudian mengelola resources, kebaikan yang kemudian ada di DKI Jakarta. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang gerakan Palang Merah Indonesia, maka kayaknya yang ada di top of mind dari Bapak-Ibu sekalian itu adalah kegiatan donor darah. Karena kayaknya mulai dari kita di sekolah dulu mungkin, terus atau nggak di kampus, di masyarakat-masyarakat, sering sekali mempunyai inisiatif baik, dalam tanda kutip, yang kemudian cukup rutin diselenggarakan oleh masyarakat itu adalah aktivitas donor darah. Yang memang secara kegiatan biasanya melibatkan kami di Palang Merah Indonesia. Kalau di konteks lingkup Jakarta, maka kalau ada kegiatan donor darah, biasanya itu akan di handle oleh kami di PMI Provinsi DKI Jakarta. Tapi kalau kita runut sebenarnya, flashback ke sejarah, lahirnya gerakan Palang Merah di Indonesia, itu erat kaitannya dengan proses diplomasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, usia PMI dengan usia Republik ini hanya beda satu bulan. Kalau Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan tahun ini denak berusia 77 tahun, PMI Gerakan Palang Merah Indonesia juga berusia yang sama, nanti di tanggal 17 September. Jadi, tiga hari lagi ini kami juga akan merayakan hood kami yang ke-77, artinya sudah 77 tahun juga kami kemudian berusaha untuk melayani pelayanan kemanusiaan yang ada di Indonesia. Dan ketua PMI yang pertama itu adalah Bung Hatta, WAPRES kita. Waktu itu memang kita menganggap bahwa hadirnya Palang Merah Indonesia bukan hanya bertujuan untuk melayani korban-korban perang revolusi kemerdekaan Indonesia, tapi juga ini salah satu bentuk diplomasi kita sebagai sebuah negara ke dunia internasional bahwa Indonesia telah merdeka dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia dan pelayanan kemanusiaan melalui gerakan Palang Merahnya. Jadi memang secara historical, lahirnya PMI di Indonesia cukup dekat dengan proses diplomasi yang kita lakukan di dunia internasional. Tapi memang pelayanan kemanusiaan yang dilakukan oleh PMI ke belakang, seolah-olah hanya melakukan aktivitas donor darah. Dan kami memaklumi itu karena memang dari sisi penerima manfaat, penerima manfaat terbesar kami adalah mereka yang kemudian mau mendonorkan darah, yang kedua mereka yang membutuhkan darah juga untuk dilakukan proses transfusi. Tapi selain itu, kami juga sebenarnya melakukan pelayanan-pelayanan kemanusiaan lainnya. Pelayanan-pelayanan kemanusiaan lainnya, kalau yang di DKI Jakarta yang kami selenggarakan adalah bagaimana sebenarnya menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan, spirit-spirit pelayanan kesetia kawanan sosial, dan bagaimana kemudian bisa menyelenggarakan hidup bersih dan sehat, mulai dari kalangan remaja. Bahkan kami juga mengintervensi adik-adik, mulai dari level SD, SMP, SMA, melalui gerakan PMR-nya, Palah Merah Remaja. Kalau di tingkat universitas, teman-teman kenal dengan KSR, top, sukarela di tingkat universitas misalnya. Nah, itu kami lakukan dalam rangka mendiseminasi values-values kepalang merahan, values-values kemanusiaan. Nah, kami juga melakukan pelayanan-pelayanan kayak misalnya ambulans, gratis, pelatihan-pelatihan pertolongan pertama, sosialisasi kesehatan, dan yang lain-lain. Itu lingkup-lingkup kerja yang kemudian dilakukan oleh PMI dan terkhusus di PMI Provinsi DKI Jakarta. Lalu sebenarnya bagaimana sih dalam konteks mengelola kepedulian masyarakat dalam menjalankan pelayanan-pelayanan kemanusiaan yang kami lakukan di Jakarta dalam konteks gerakan kepala merahan. Jadi, teman-teman, pada prinsipnya adalah yang kami lakukan hanya menjadi hub. Hub atau penghubung antara masyarakat dengan mereka yang kemudian membutuhkan. Semisal gini, kalau ngomong donor darah, sebenarnya kami ini adalah hub dari orang yang mau berdonor darah, kami keloa, kemudian kami distribusikan ke rumah sakit-rumah sakit, di mana di dalam rumah sakit itu ada orang-orang yang membutuhkan darah. Atau misalnya dalam konteks kebaikan lainnya, kami menyelenggarakan respon penanggulangan bencana alam yang kemudian ada. Kami mengorganisir kepedulian dari masyarakat yang percaya pada PMI, lalu kemudian kami distribusikan dan kami kelola kepercayaan itu agar bisa menjadi dampak yang senyata-nyatanya bagi masyarakat yang terdampak bencana. Atau misalnya kaitannya sama pelayanan ambulans, misalnya. Itu juga sama, kami mengelola kepercayaan publik, kemudian dari kepercayaan yang kami terima, dikelola dan dijadikan program untuk melakukan proses pelayanan dalam bentuk ambulans, misalnya. Lalu sebenarnya, apa yang menjadi kata kunci dari itu semua? Saya pikir kalau dalam konteks bagaimana kita mengelola kepedulian masyarakat, nama baik ini menjadi salah satu aset yang paling berharga, yang harus kita jaga sepenuh hati. Ada seorang bijak yang bilang, yang kita punya hanya nama baik, maka jaga itu baik-baik. Jadi, nama baik atau cita dari sebuah lembaga, itu saya pikir cukup menentukan. Apakah publik akan berpercaya, memberikan resourcet yang dia punya untuk dikelola oleh lembaga tersebut, yang dia tahu ketika resourcet itu diberikan ke lembaga tersebut, maka lembaga tersebut akan cukup amanah untuk mengelola itu kepenerima manfaat yang memang membutuhkan, kesasaran yang memang membutuhkan, kesasaran yang cukup tepat. Nah, nama baik ini tentu harus dijaga bukan dalam konteks pencitraan saja, tapi justru harus dijaga atau dibangun dengan program-program, pelayanan yang memang nyata bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi, masyarakat tidak perlu harus berpikir lama ketika dia disebutkan nama sebuah lembaga, kemudian apa sih kira-kira kontribusi lembaga tersebut pada masyarakat. Maka ketika masyarakat bisa mengetahui itu dengan cepat, maka rasanya itu bisa, kepercayaan lembaga tersebut sudah cukup dirasakan kebermanfaatan. Nah, itu yang PMI coba jaga. Yang ketiga, saya pikir mengelola kepercayaan publik ini juga penting untuk tadi, memastikan akuntabilitas dari apa yang kemudian kita kelola. Karena bagaimanapun, akuntabilitas ini di era keterbukaan data dan informasi yang hari ini terjadi, ini menjadi sangat penting. Itu kenapa setiap apa yang diamanahkan oleh publik kepada lembaga kita, maka kemudian itu harus bisa dijelaskan secara akuntabel kemana dan dalam bentuk apa kemudian amanah itu dikelola dan siapa penerima manfaatnya dan bagaimana kemudian itu berjalan. Nah, saya pikir ini jadi jadi salah satu poin yang kemudian dilakukan di PMI Provinsi DKI Jakarta. Nah, mungkin itu kali ya teman-teman, moderator, dan yang lain-lain sebagai pemantik diskusi sehingga mungkin nanti kita akan lebih banyak berinteraksi kira-kira apa saja yang mau diketahui. Misalnya, kenapa kami donor darahnya gratis tapi ketika dapat darahnya harus bayar? Kita kan sering jadi pertanyaan. Kita kan masyarakat bayarnya eh, ngasih darahnya gratis. Kenapa kemudian harus bayar? Nah, kayak gitu. Mungkin nanti kita akan bahas akan kita kulik jauh lebih dalam di proses diskusi. Mungkin itu pemantik diskusi dari saya, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pangger, dan semua ya saya. Selanjutnya, nanti bagaimana mengorganisir kepedulian di wilayah filantropi. Kepedulian itu, misal filantropi ini kait basnas. Jakarta Infasodato itu bagaimana diorganisir. Bahkan kepedulian itu kan tidak hanya sekedar soal materi, tapi juga kerelawanan, tenaga maupun pikiran. Kepada Pak Suwarto Anjat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lukni yang saya hormati, Mas Angger yang saya hormati. Alhamdulillah syukurillah hari ini kita ketemu, dipertemukan dalam sebaikan. Saya menemukan, yang insya Allah ini mengalirkan pula semangat untuk bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan untuk masyarakat yang lebih baik lagi. Serahkan Ammar Soleh lah, orang lebihnya begitu. Saya nanti Sawa akan dibantu, saya ada saya ingin berbagi mengenai framework-nya Basnas Basis. Jadi Basnas Provinsi DKI Jakarta itu ada faktor kesejarahan, oleh karena itu diberi nama Basis. Jika di tempat yang lain, itu tidak ada nama tertentu, tapi khusus untuk Basnas Provinsi DKI Jakarta, karena Basnas Provinsi DKI Jakarta itu lahir sudah sangat lama, mulai tahun 73, itu ada Basis, maka secara sejarah mungkin kita menangkan. saya minta Pak Mudia untuk men-share materi dari saya. Sekaligus saya sambil cerita lah mengenai Basis ini. Secara sejarah ada Basis itu berasal dari satu lembaga namanya Basis. Kemudian karena ada Undang-Undang No 23 tahun 2011, kemudian Briba menjadi, sekarang menjadi Basas dalam kurung Basis Provinsi DKI Jakarta. Nah, oleh karena itu menjadi jelas bahwa legislator dari Basis Basis itu adalah pertama Basis EI, kemudian yang kedua Kemenap, dan yang ketiga adalah Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, kalau mulai dari perencanaan pun, kita harus mendapatkan persetujuan dari tiga regulator dari Kemenap, maupun dari Republik Indonesia. Nah, di Jakarta itu ada tantangan-tantangan Jakarta. Jakarta juga mempunyai potensi-potensi dari Jakarta. Jadi, tantangan-tantangan Jakarta itu kita tahu ya, kalau dari sisi kemiskinan, saya akan lebih jauh di sini ada Mas Awalil, itu bagiannya Mas Awalil menjelaskan menangis. Apa, Jakarta itu, kalau persentase kemiskinan, Jakarta paling rendah di Indonesia, hanya sekitar tiga persen, sekarang naik ya karena ada COVID, tapi tetap saja yang merupakan yang paling kecil persentase kemiskinannya. Jumlahnya juga tidak banyak, hanya sekitar sekitar ratusan ribu, tetapi kedalaman kemiskinannya tinggi. Jadi, memang kemiskinannya itu memang sangat tinggi. Nah, yang rentan miskin, sampai dan miskin dan sebagainya ada sekitar tiga puluhan persen yang kemudian yang menjadi potensi dari Jakarta adalah penduduk kaya atau penduduk tidak miskin itu menempati enam puluhan persen jumlah penduduk di Jakarta. Sehingga cukup besar ya orang-orang yang tidak miskin di Jakarta. Nah, ada beberapa permasalahan di DKI Jakarta. Ada permasalahan lingkungan, persoalan ekonomi, kebangan kerja dan sebagainya. Ada persoalan pendidikan. Oleh karena itu, dengan cara itu kami membuat rangka berpikir dari bahasa Nasdaqis. Rangka berwisnya adalah bahwa ada permasalahan-permasalahan itu yang harus kita selesaikan, kemudian ada potensi-potensi DKI yang harus kita maksimalkan, juga ada kebutuhan umat yang harus kita penuhi, juga masa depan yang harus kita rencanakan. Di dinaseh masih ada kurang satu ini. Jadi masa depan yang harus kita rencanakan. Karena memang ada arahan Pak Gubernur khusus untuk masa depan ini bahwa Bahasa Nasdaqis harus mengalokasikan cukup untuk investasi di masa depan. Itu nanti kita juga akan melihat ada banyak kegiatan yang bersebat investasi kependidikan. Nah, kemudian kita melihat dari sisi yang lain, dari sisi PENPROF, ada Visi Misi DKI, arahan Gubernur, dan sebagainya. Kita buka program dari Basna Republik Indonesia, juga PENPROF DKI. Sebagaimana diketahui, PENPROF DKI ini memiliki resources yang cukup kuat dan mempunyai program-program sosial yang juga sangat tinggi. Sehingga kalau misalnya di Jakarta ini kami harus berbagi dengan Mas Angger di PMI, juga kami harus berbagi di PMI dan lain sebagainya, di DINCOS dan lain sebagainya. Sehingga BTP, BN, BPD dari Badan Nasional Penanggulan Besar Bersana Daerah, kami juga harus berbagi itu. Misalnya terjadi kebakaran, masa kapan kita masuk, kami hanya boleh apal. Kalau bagiannya hot kit, itu bagiannya Mas Angger. Kalau bagiannya kami itu kalau pas bencananya paling gabur air, itu selama tiga hari. Setelah itu baru kami boleh masuk ke makanan dan lain sebagainya. Kalau untuk health kit dan lain sebagainya, atau family kit, biasa kami misalnya kayak PMI Pusat, Jakarta Pusat, kami bersama-sama dengan PMI Jakarta Pusat dan lain kolaborasi yang menyelenggarakan jananya dari kami, tapi yang melaksanakan abang-abangnya nanti PMI dan sebagainya. Hal-hal itu Alhamdulillah tidak berjalan dengan baik. Kemudian kita merumuskan visi-visi berdasarkan hal-hal tersebut. Arahan gubernur selama ini ada beberapa hal yang diberikan arahan secara khusus kepada kami. Yang pertama urbanisasi. Jakarta itu sama dengan penduduk dunia yang lain atau kota-kota dunia yang lain. Tahun 2050 diperkirakan secara statistik akan dunia itu akan ada 80% orang berada di urban area. Sehingga pasas-pasis diminta untuk menjadi urban transformator. Jadi beliau mengarahkan kita makanya kegiatan-kegiatan pasas-pasis nanti akan sangat urban. kelihatan bahwa memang mempersiapkan diri untuk menjadi urban transformator bagi kepentingan bahwa kenyataan Jakarta itu akan menjadi arus migrasi ke kota itu salah satu tujuan utama masyarakat di Indonesia yang memang Jakarta. Dan itu kebijakan yang kita tidak boleh memunggumi itu tapi justru kita harus melihat bahwa kita harus seru aktif menjadikan bahwa ke depan itu jangan sampai menjadi problem sosial akan menjadi sesuatu yang terkelola dan justru menjadi satu aset. Kemudian berikutnya pengentasan kemiskinan dan investasi manusia. Ada tantangan-tantangan pemasaran Jakarta saya tidak akan bahas kita teruskan kemudian respon kami kita respon pertama adalah kita merubah visi sama dengan Mas Angger tadi bahwa visi kami menjadi simpel pola pelajari kebaikan dalam memajukan kota Jakarta dan membagiakan warganya. Jadi visi dari kemudian menjadi lebih kemanfaatnya. Kami kemudian dengan cara seperti itu kami bekerjasama dengan seluruh elemen-elemen masyarakat lembaga-lembaga pirantropi lainnya kemudian juga dengan pemerintah dan juga kita bekerjasama dengan masjid-masjid di Jakarta dalam hal kebencanaan misalnya kami ini kemudian alih-alih kami membantu pasukan yang banyak kita justru kemudian berkata-kata dengan masjid-masjid di Jakarta sekarang ini kami punya 300 sekian masjid yang mempunyai relawan kebencanaan dengan kami kami namakan masjid yang kebencana itu bagian dari kita ingin menjadi tadi bahasanya mas Ander hab ya bahasa kami simpul kolaborasi kebaikan jadi memang kita berjifat menjadi simpul dan juga memberi insentif-insentif bagi pihak-pihak yang melakukan kebaikan dan kita proaktif untuk peguja sama dengan lembaga-lembaga tersebut kemudian kami merubah misinya menjadi lima ya Bapak-Bapak Ibu bisa kita anukan masing-masing misinya bisa kita lihat kemudian kalau kita lihat dari sisi pemodelan sumber dana kami tentu dari Jakarta Impak Berdakoh ada juga Kortasan ada juga donasi-donasi dari Bapak-Bapak Ibu Ibu yang kita harapkan para pendengar jelaskan memberi kepercayaan kepada kami kemudian juga CSR-CSR kemudian kita juga kalau dari sisi samping yang off-balance kita ada kolaborasi kegiatan kita melakukan kegiatan kegiatan bersama tidak berupa uang masuk tetapi bersama-sama kita membuat suatu kegiatan yang masing-masing pihak juga mengklaim bahwa itu adalah kegiatan bersama dari masing-masing sebagai contoh nanti pada hari pangan internasional bulan depan kita insyaallah akan berdasarkan UNHCR untuk memberikan layanan makanan selama tahun ini 2022 kepada para pemerintah-pemerintah yang ada di Indonesia dan sebagainya kemudian kita lanjutkan menjadi satu program jadi kalau Bapak-Bapak Ibu lihat ada Jack B Bertakwa Jack B Berdaya Jack B itu Jakarta Basis Bertakwa Jakarta Basis Berdaya Jakarta Basis Cerdas Jakarta Basis Sehat Jakarta Basis Green itu adalah program-program reguler program-program yang kita lakukan di luar kebencanaan karena ketika terjadi kebencanaan kita semua dilakukan kalau unsur lebih berhasrat apa bikinnya doruri ada unsur terdaruratan maka itu dilakukan pasis tangga bencana yang bekerjasama dengan masjid-masjid tangga bencana yang itu lima aspek tadi sebenarnya sudah masuk di dalam ada kesehatan sosial ada bantuan-bantuan langsung berupa dan juga ada kolaborasi bersama BMI BNPB dan lain sebagaini seterusnya yang ini mungkin program-program saya akan share beberapa program-program misalnya ini program masa depan Jakarta itu kita ada 4.000 mahasiswa beasiswa ini sudah mulai hampir buka teman-teman mahasiswa yang ada di sini dan juga mungkin barisan ingin mengabarkan kepada para mahasiswa agar sudah mulai dibuka insyaallah sementara mungkin tanggal 16 itu sudah mulai pembuka untuk bantuan pendidikan bantuan biaya pendidikan pada 4.000 mahasiswa ini perbedaannya apa kalau perbedaannya kalau di tempat yang lain pada mahasiswa mahasiswa berbestasi tetapi bagi kami untuk mencari kami percaya bahwa pendidikan itu merupakan salah pemungkit mobilitas risikal yang paling efektif oleh karena itu kami mencari sistri yang paling miskin bukan yang paling pinter kalau kami melihat orang para penerima manfaat kami yang secara ekonomi kurang beruntung itu sangat sulit untuk berjaga prestasi mungkin karena faktor waktu juga ada faktor memang dari sisi mencari orang miskin yang pinter nampangannya itu agak tentu mencari orang pinter saja susah apalagi miskin dan pinter itu lebih susah lagi maka kami tidak memperlakukan itu yang penting Anda berada di KTP Jakarta Anda kita cari dari ranking yang paling tidak mampu maka Anda berjahat untuk menjadi apa berterima bantuan biaya pendidikan dalam program masa depan Jakarta mungkin kita latih mereka mentoring selama setahun kemudian mereka yang pinter-pinter kita pengguna jadi mentor dan lain-lain terusnya kita magangkan dunia usaha kita alatin untuk projek-projek sosial dan kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang justru ini mengalirkan kepedulian-kepedulian justru mulai dari diri anak-anak mahasiswa kami sekarang bangga itu kemana-mana pakai kaos MCG kemana-kemana bisa berlaku dalam kegiatan-kegiatan berantropik yang kami lakukan kemudian ada bantuan-bantuan untuk difabel mulai dari alat bantu dengar kaki palsu kursi roda dan sebagainya kalau gambarannya bantuan untuk difabel ini kalau alat bantu dengar kurang lebihnya 400-an kursi rodanya hampir sekitar seribuan tiap tahun kemudian kita punya juga program untuk Z-PAR itu untuk dunia usaha dunia usaha UMK usaha mikro lebih cepatnya mikro memang kecil-kecil untuk pembuatan Z-PAR kita sudah punya 2000 Z-MAR kemudian kita punya B-Point B-Point ini fresh smart untuk insya Allah sampai tahun akhir tahun nanti kita harapkan target kita sampai 2000 itu juga itu untuk B-Point ini untuk fresh first food kemudian kita punya juga bedah rumah dan bedah kawasan bedah rumah ini biasanya untuk orang-orang yang memang sudah tidak mampu jadi orang tua atau difabel atau abel kemudian tidak mampunya rumahnya ambruk ini tiap kelurahan kita beri satu sampai tiga rumah yang diberi rumah kenapa ada tiga karena mereka yang setiap kelurahan yang berprestasi kita akan tambah programnya lagi jadi semakin yang berprestasi maka dia semakin diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan program-program jadi insentif kita dalam bentuk program bukan dalam bentuk uang tapi lebih kepada mereka kemudian bisa mengakses program-program lebih banyak lagi kemudian kita ada bedah kawasan bedah kawasan kita itu di kebencanaan jadi kalau misalnya terjadi bencana kebakaran misalnya di Kuitang itu kita bangunkan menjadi kampung Beli di Kuitang yang bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat di Kuitang kemudian kita bangun di Jakarta Timur itu rumah panggung karena kebanjiran kita bangun itu viral di Youtube-youtube bapak-bapak ibu bisa lihat dan yang sekarang ini lagi banyak di orang adalah pembangunan pasar gembrong kampung gembira gembrong jadi sebelahnya pasar gembrong itu ada kampung yang terbakar tadinya kumuh sekarang kita rubah suai yang tadinya kumuh kemudian kita arahkan ke waterfront ke arah kali kemudian kita perbaiki kawasannya menjadi lima sehat 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 ruhani sehat jasmani sehat intelektual sehat finansial sehat lingkungan dan sosial jadi ada kriteria-kriteria rumah sehat ala pasnatra yang yang ini kita harapkan menjadi prototip untuk kampung-kampung yang lain dan alhamdulillah ini kemudian membolehkan kepedulian-kepedulian dari misalnya lingkungan-lingkungan usaha di situ untuk ikut membersamai bedah rumah misalnya itu juga biasanya diikuti dengan menyumbang dari para toko-toko material kemudian bedah kawasan kalau bedah kawasan itu lebih kepada usaha-usaha yang lebih besar alhamdulillah kalau untuk Pasar Gembrong ini kita juga dengan lembaga-lembaga jakat yang lain kemudian dengan dunia usaha kemudian dengan penprof penprof tentu ya jadi kalau misalnya dalam hal ini itu misalnya pembangunan kawasan itu sangat komplek selokan dan lain sebagainya dinas SDA seperti air kemudian taman-tamannya dari dinas putanan dan pertamanan misalnya kemudian jalannya dinar maga dan lain sebagainya itu semua pihak kemudian melakukan orkestrasi secara berlama dan yang membuat konsep terhadap hal itu adalah pasif kita teruskan mengenai berikutnya ada hapus lato dan sebagainya yang saya akan terangkan meskipun sebenarnya ini menarik juga ada pelatihan sistem untuk toa masjid bagi memang ada keadaan jangan hapus lato karena hapus lato ini mau bekerja belum diterima oleh masyarakat kemudian kita buatkan pelatihan yang kemudian membuat mereka bisa hidup dan ada vouchernya kalau jahni sistem masjid ini ada 10 kali mereka boleh mengikuti servis dan setelah itu mereka bisa sendiri nah untuk hapus satu ini juga kita bekerja sama dengan bagian macam pihak bukan hanya kami sendiri tapi kami bekerja sama dengan bagian macam pihak dan kita mencari sponsor-sponsor juga untuk melakukan ini sehingga kita bisa melakukan hapus satu ini dengan cara justru setiap kegiatan-kegiatan bahasa-bahasa itu kemudian menghadirkan banyak pihak untuk ikut berserta dengan ini kita lanjutkan di program Semua Bisa Makan nah ini nampak sekali kalau di Semua Bisa Makan ini karena saudara-saudara bisa ikut nyumbang juga ikut membeli vouchernya Semua Bisa Makan dan menyerahkan kepada para penerima manfaat jadi voucher kita ini memang sudah kita tantang dengan dilakukan security mulai dari security paper microtek dan sebagainya jadi memang hampir sulit untuk ditiru kecuali yang meniru adalah lembaga-lembaga yang tidak mencetak uang atau mencetak sertifikat delikat berharga nah ini kemudian di-scan oleh para warung-warung sehingga warung-warung ini punya sekali di-scan kemudian dia voucher tadi sudah tidak bisa dipakai lagi nah ini memang kegiatan yang bersifat security tetapi di sisi yang lain ini juga menjadi kegiatan yang memberdayakan bagi para warung-warung itu nah warung-warung juga bisa ikut menyumbang para komunitas-komunitas juga bisa ikut menyumbang bisa ikut mengedarkan apa kartunya itu sendiri kartu makannya itu diedarkan oleh komunitas-komunitas dan meskipun secara umum kami mengedarkan di masjid-masjid RTRW kelurahan-kelurahan juga pada event-event kegiatan yang lain jadi bapak-bapak kalau yang biasa Jumat berkah maka sekarang kita bisa mendapatkan keberkahan bukan hanya pada Jumat kita bisa melakukan keberkahan pada tiap hari seakan kapan saja dengan berbagi lewat platform kita semua bisa makan kita lanjutkan berikutnya kita punya difabis dan pesantren difabel jadi yang difabis ini bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara sekarang ini yang biasa komuter dan ketemu di terowongan kendal ini kafe yang sering juga dijadikan tempat pak gubernur untuk menjamu tamu-tamu dari luar negeri yang terutama memperkenalkan Jakarta betapa Jakarta sekarang telah menjadi ruang ketiganya itu menjadi melting point melting pot bagi masyarakat-masyarakat untuk ketemu untuk bisa berinteraksi secara inklusif dan salah satunya berinteraksi dengan para difabel kita ini ini difabel disini adalah difabel turi dan difabel kaksa mereka kita latih barista dan sebagainya Alhamdulillah difabel ini kita percobaan satu dan Alhamdulillah sekarang ini sudah punya tiga dan mudah-mudahan saya mohon doanya akhir tahun ini mudah-mudahan mungkin kalau enam salam kebila kemudahan di beberapa tempat yang bagus di Jakarta ini juga nah di privatis ini bapak-bapak ibu-ibu kalau berada di sana itu akan ada magnetic board magnetic board-nya itu anda bisa menggratiskan orang lain untuk ikut ngopi misalnya apa misalnya jadi ini yang orang yang ngopi di situ kami kita bisa ngopi gitu kemudian kita bisa menggrat 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 orang ngopi juga nah di sini ini khusus untuk yang kak kak di babis ini ini Alhamdulillah mendatangkan tiap kali tiap hari itu tidak kurang dari empat puluh cangkir kopi itu yang dibagi dari sumbangan dari masyarakat jadi masyarakat juga bisa mendapatkan itu jadi kalau bapak-bapak lewat itu menggratir dibalik setiap magnetik yang kita tanam letakkan di situ ada tukang ojol dan pengamen yang sudah mengintip di situ begitu kita letakkan magnetiknya di situ maka mereka akan berupetan mengklaim mengambil magnetik itu dan kemudian menukarkan gratis di kak di babis kita kemudian kita lagi membuat ini khusus untuk denang rungu tempatnya bagus banget di depan kerurahan lebak bulus sementara kita baru mendidik 10 difabel putri tunarung suli ini mereka kita ajarin menjadi tahbit hal ini terasa segerana bagi kita tahbit saja tapi terbayang tidak bapak-bapak ibu saudara-saudara sekalian kalau mengajarkan agama kepada para difabel ini sesuatu yang luar biasa sesuatu yang betul-betul membutuhkan ipot untuk mengajari dengan bahasa mereka karena mengajari dengan bahasa umum bahasa umum artinya bahasa bukan bahasa quran mereka saja posat kata bahasanya masih miskin belum seperti tidak kalau anda bisa bercakap-cakap dengan orang tulik maka bahasa mereka itu tidak seluas bahasa kita tidak sekaya bahasa kita kalau mereka bahasa tuturnya itu sangat terbatas oleh karena itu ketika mereka mau diajari bahasa Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa selesai dan akan tetapi mereka punya hak untuk mendapatkan itu karena mereka adalah sama-sama dengan kita yang punya hak dasar untuk mengenal agama dan kami bahasa sebasis harus hadir memberikan hak dasar mereka nah oleh karena kita membuat di pesanterin di label kita akhirnya saya memberikan data-data beberapa penyaluran beberapa setelahnya di sesi akhir tadi ada mas betawi saya tanyakan bagaimana memandirikan mereka dan sebagainya ada beberapa yang bisa kita mandirikan ada yang bisa kita mandirikan kita mandirikan lewat program-program ada pelatihan 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 kita tidak tidak punya workshop sendiri tapi kita menggunakan tempat pelatihannya Pentrof karena lebih murah di sana tapi biayanya dari kita orang-orangnya juga kita pilih dari kita yang kita para penerima manfaat dari kita itu bisa kita latih ada yang bisa kita latih ada yang bisa kita beri modal tadi dengan checkmark dengan picoin ada juga sodakar tangguh kita sebentar lagi akan membuat ini bazar kuliner Basnas Basis di Matraman yang ini betul-betul akan merubah yang tadinya tenda biru yang bukan tenda birunya Desirat Nasari yang tenda biru tapi akan benar-benar berubah sangat total mudah-mudahan pada awal bulan Jepan itu Bapak-Bapak Ibu sedara-sedara sekarang sudah melihat ada satu kawasan kuliner yang bisa tempat yang lebih jauh dari itu adalah tempat itu adalah kawasan halal kawasan halal pertama di Jakarta menjadi kapang jamur yang kemudian menjadi gerakan amal soleh yang lebih luas lagi kami semua terletak semua itu yang berikutnya ada yang tidak bisa yang sudah tidak bisa yang para yang para yang para yang tertentu memang sudah tidak bisa memang itu bagian dari karitas kemudian ada yang sudah manula yang sudah tidak bisa yang sudah menjadi beban bagi orang miskin orang tua miskin dia menjadi beban bagi keluarga miskin itulah menjadi tanggung jawab kita oleh karena itu kita membuat program semua bisa makan salah satunya untuk itu yang tidak mampu untuk sudah tidak mampu lagi atas semua itu kami melaporkan data itu ada di media-media sosial kami juga rutin mengajakan newsletter kami rutin mempublikasikan itu lewat media-media kami mohon maaf kami memang tidak melakukan di Google Ads maupun di Facebook Ads dan sebagainya karena mungkin kami melihat keterbatasan dana kami kami lebih secara organik kami menyampaikan kepada masyarakat dan mudah-mudahan teman-teman barisan tergerak ini tergerak untuk share apa link-link yang ada dari kami sehingga hal-hal baik itu terpublikasikan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan lagi mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal dari kita semua di bagian mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf banyak berantakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Saab yang telah memberikan beberapa poin penting di basis sekarang menjadi basis kepada para peserta mimbar virtual saya persilahkan untuk yang bertanya tapi untuk yang pertama tadi Mas Anggir kalau soal donor darah ini ketika kita donor darah itu mendapatkan susu mie tapi ketika orang sakit ingin mendapatkan darah justru bayar ini barangkali ini bisa dijelaskan terus sudah dalam perjalanan ini Mas Anggir iya iya betul saya sedang dalam perjalanan tapi gak apa-apa bisa bisa saya jelaskan ini bisa langsung dijawab atau nanti dikumpul dulu langsung dijawab aja gak apa-apa oke jadi gini Mas emang ini pertanyaan yang unik gitu ya ketika para pendonor misalnya berdonor darah tapi kenapa kemudian ketika para saudara-saudara kita yang membutuhkan donor mereka kemudian harus jadi memang tenang banget dalam tempatan kali ini saya bisa menjelaskan bahwa ya kita memang Pak apa ya pada prinsipnya semua gerakan palang merah yang kemudian mengelola donasi darah dari orang-orang yang ada di dunia memang mencaratkan prinsip setarela dari para pendonor lalu kenapa kemudian harus berbayar karena memang kantung darah pengelolaan darah ujilap darah bahkan sampai pendistribusian darah dari PMI ke rumah sakit itu semuanya membutuhkan biaya nah biaya-biaya itulah yang kemudian kami sebut sebagai biaya pengganti pengelolaan darah yang memang sebenarnya secara aturan juga diatur berapa besarannya tapi memang kadang yang membayar itu kan end-usernya itu adalah rumah sakit nah ada beberapa rumah sakit yang sebenarnya juga menambahkan charge gitu ya dalam siap kantong darah yang kemudian ditransklusikan ke para pasien inilah yang kemudian masih menjadi PR dari kami di PMI bagaimana bisa menjadikan setiap kantong darah PMI yang ditransklusikan ke para pasien itu semuanya satu harga tanpa kemudian harus melihat dia ditransklusikan kemana dan di rumah sakit apa tapi beruntung di DKI Jakarta itu semua ditanggung oleh PPJF dan kami juga mendapatkan subsidi dari guna anak dalam setiap kantong darah yang akan dikola oleh PMI DKI Jakarta ini fungsinya untuk mencegah atau untuk memastikan kualitas darah setiap kualitas setiap kantong darah yang ditransklusikan ke pasien itu 100% aman dari virus-virus berbahaya seperti Sipilis HIV Hepatitis A Hepatitis B dan yang lain-lain jadi kami kenang sekali gitu ya bahwa di DKI Jakarta di PMI Provinsi DKI Jakarta kami bisa menjamin setiap kantong darah yang keluar dari PMI DKI Jakarta adalah kantong darah yang memang aman dan punya kualitas yang standarnya bahkan kami tidak hanya mengacu pada standar yang ada di Indonesia kami juga mengacu pada standar yang ada di luar karena mulai dari mesin keahlian dan yang lain-lain itu kami pastikan adalah teknologi yang paling terkini dalam konteks pengelolaan darah jadi semua operasionalisasi pengelolaan darah itulah yang kemudian dikonversi dalam bentuk biaya tapi kalau di DKI Jakarta itu di cover oleh BPJS gitu kalau konteks darah itu sih mas oke terima kasih mas Angger barangkali mas Angger bisa apa itu melanjutkan perjalanannya selanjutnya selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Saat saat ini kan persoalan besar yang beberapa bulan yang lalu terkait bagaimana membangun transparansi dan keterbukaan publik terutama untuk masyarakat di harga kita ingin mengetahui membangun sebuah konsep yang kata-kata terbuka transparansi terlebih kemarin ada beberapa kasus misal di ACT apapun kan semua terkait transparansi barangkali bagaimana basis membangun transparansi mengawasan baik jadi pertama sebelum itu memang kita merasa bahwa kita harus pisahkan lembaga pilihan logis secara umum yang kemudian juga lembaga cakat memang memiliki ekosistem yang cukup kuat ada forumnya kemudian juga ada sertifikasi sertifikasi bagi amil dan sebagainya dan juga dari sisi regulator tadi kalau di Basnas regulatornya malah tiga bukan hanya satu jadi memang ada beberapa pihak yang melihat kita dan itu dari sisi kita kita melakukan untuk transparansi itu pertama kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang itu terlaporkan secara umum misalnya kalau kita dalam kasus pasar gemblong misalnya kita membangun ekstra 136 rumah dengan biaya 7,6 miliar nah itu udah ketahuan dari depan bahwa apa anggarannya menjadi jelas dan kemudian dari awal dikatakan ketika membangun ini maka Pak Gubernur telah mengatakan tepat anggaran tepat waktu tepat regulasi gitu dan sebagainya nah diakhir pun itu kemudian kami juga akan melaporkan dalam bentuk laporan program maupun juga dalam bentuk newsletter ya kami secara reguler menerbitkan newsletter bagi anggota-anggota atau apa mozaki yang mozakinya basah itu akan secara rutin mendapatkan dari kita berita-berita dan juga laporan-laporan nah kita juga selain itu kita mengundang masyarakat mengundang dari luar ya dari apa akuntan publik untuk melakukan pengawasan terhadap kita dan Alhamdulillah secara tahun ini tiga tahun ini kita mulai dari saya kami pindah kami bertugas di basnas-basis maka kemudian basis ini telah mendapatkan wajar tanpa pengesuaian selama tiga tahun terus-terus saya kira itu ya yang pertama berkaitan dengan membangun kepercayaan masyarakat berupa pelaporan transparansi yang apa terhadap penggunaan tanda-tanda kita nah sekarang ini saya ingin pada kesempatan ini sudah menyampaikan Mas Rufni dan Bapak-Bapak Ibu sekalian bahwa ada gerakan teman-teman untuk daripada begitu duitnya duit zakat itu kita lakukan sendiri aja gak usah menggunakan lembaga bilantropi atau lembaga-lembaga zakat gitu bagi saya Bapak-Bapak Ibu melaksanakan zakat sesuatu yang bagus ya lakukannya sendiri itu juga bagus tetapi itu mungkin bisa menyentuh kepada masyarakat yang datang dengan meminta-minta sementara Al-Quran menyampaikan bahwa sodaka itu sesail wal-mahrum kepada orang-orang yang datang dengan meminta-minta atau yang menjaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta nah kepada yang meminta-minta ini saya kira kita gampang ya kita melakukannya tetapi kepada yang tidak meminta-minta ini kalau tidak ada suatu lembaga yang punya didikasi khusus untuk mengelolanya maka tentu kita tidak akan bisa menyentuh akar kemiskinan mengangkatnya menjadi berdaya itu akan kita akan menjadi kesulitan sementara bagi kami Amil alih-alih kita hanya sekedar memberikan kita memberikan santunan misalnya tetapi kemudian merubah masyarakat yang tadinya tangan di atas kemudian menjadi tangan di bawah itu suatu kegagalan bagi Amil Amil sudah berdosa ketika membuat masyarakat itu menjadi tergantung jadi ketika membuat program yang kemudian menjadikan masyarakat itu menjadi masyarakat yang punya mentalitas meminta-minta itu bagi Amil yang merupakan kegagalan mulai dari perencana demikian semoga bisa menjawab oke terima kasih Pak Saatmu barangkali para peserta member virtual yang ingin bertanya bisa langsung buka audio dan videonya saya persilahkan kepada para peserta member virtual yang ingin bertanya silahkan ini sepertinya enggak ada yang ingin bertanya terbarangkali ada yang ingin bertanya saya persilahkan ini terkait bahas sis DKI Jakarta bahwa di tingkatan sebenarnya regulasi lembaga zakat dengan lembaga ketangga kemanusiaan itu memang berbeda kalau di tingkatan basis itu karena milik pemerintah biasanya di tingkatan-tingkatan dinas-dinas itu ada namanya pengepul zakat PUJ kalau enggak salah dan pengepul pengepul zakat PUJ UPJ pengepul pengepul zakat namanya unik ya pengepul ini bagaimana bisa misal kolaborasi antar itu bukan hanya sekedar setor itu ya dinas-dinas itu tapi bagaimana juga setiap dinas selain menyetor itu kan perlu dilibatkan dalam kolaborasi kegiatan di basnas barangkali kalau di Jakarta kita menggunakan pendekatan yang berbeda jadi di tiap SKPD UKPD dinasinya terkait itu kita tidak ada UPJ tetapi kita ada pekerja operasional jadi UPJ ini kan nanti malah berbincang jadi birokrasinya terlalu lama maka hanya pengelola tugas operasional yang ada di SKPD UKPD kemudian semua polisi ada di pas mas mas tetapi pada pengelola dinas-dinas tadi ketika dinas-dinas ini kalau pada umumnya kita tidak boleh keluar dari Jakarta kami hanya boleh melakukan melakukan kegiatan-kegiatan dan santunan-santunan di Jakarta tetapi karena SKPD UKPD biasanya juga ada orang di sekitar Jakarta Maka lewat SKPD UKPD tanda tangan dua dinasnya menyatakan bahwa memang betul orang ini adalah orang yang direkomendasikan oleh ASMB dinas terkait sehingga mereka bisa mendapatkan santunan kendasi wilayahnya di Tansel wilayahnya ada di Depok itu dipertengahkan mekanismenya menjadi seperti itu oke terima kasih Pak Kakarta tidak berjalan regulasi beda ya mungkin barangkali di tingkatan provinsi lain ya ini ada pertanyaan dari Mbak Nanai tadi ada bantuan riset untuk S2 dan S3 dan bahkan bantuan S1 lebih untuk masyarakat miskin ini perencana realisasi berarti setelah pertengahan September ini boleh tanya silahkan silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam kami punya program yang sama dengan kerjasama bagaimana cara kerjasamanya seperti contoh misalnya tadi program rumah rumah banyak rumah-rumah yang kebanjiran terus rumah rusak atau juga bantuan pendidikan bagaimana kerjasamanya karena kami termasuk ormas begitu saja terima kasih banyak yang pertama yang berkaitan dengan S2 S3 memang kami tidak memiliki bantuan biaya pendidikan untuk S2 dan S3 kami hanya punya bantuan untuk riset S2 S3 tetapi ada kekhususannya untuk beberapa hal yang memang bersebut spesifik dan dibutuhkan oleh umat itu kami memberi apa memberikan bantuan karena tadi khususan tadi pada bidang-bidang yang belum ada dan dibutuhkan oleh umat itu bukan berupa program tapi sesuatu yang bersifat khusus ibu tadi ibu siapa yang namanya yang saya bertanya itu kita sangat terbuka untuk kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk berkolaborasi kita sangat terbuka justru karena itulah kita visi kita menjadi simbol kolaborasi kebaikan tadi ada beberapa hal yang memang kami tidak bisa masuk dan ada hal yang bisa keleluasan yang bisa dilakukan oleh pihak di luar basah tetapi memang khusus untuk bedah rumah kita kalau bedah rumah itu kita memang selama ini karena itu bersifat teritorial jadi kita untuk bedah rumah itu dengan sudah melakukannya dengan kelurahan-kelurahan jadi ibu bisa menyampaikan kepada lurah tempat mana-mana yang akan dibangun maka diperjahatkan untuk bedah rumah bisa melewati dari kelurahan tempat karena mereka ini memberi nilai kepada mereka lurah-lurah tadi yang berikutnya yang berkaitan dengan kebencanaan pada daerah yang kena banjir atau kena kepakaran itu kami biasanya langsung berkoordinasi dengan wali kota tempat karena berkaitan juga dengan legalitas misalnya kayak yang baru kemarin itu kepakaran saya gak bisa sebut namanya ada tempat tersebut itu kebakan kepakaran tapi kemudian ternyata berada di tanah yang belum belum clear and clean pasnas basis itu tidak mungkin membangun pada wilayah-wilayah yang tidak clear and clean karena kami punya resiko legal kalau misalnya kita membangun dan sebagainya pada tempat yang bukan kami diperkenankan untuk membangun kurang lebih demikian tapi kita pada prinsipnya monggo kita terbuka ibu bisa datang ke kantor kami di apa baik di wilayah-wilayah di tiap wilayah ada kantor basis di tiap kantor wali kita kalau yang di provinsi di tanah abang ibu bisa lihat di gedung gaham mental spiritual jauh kami ada di situ di lantai oke terima kasih Pak saatmu barangkali ada yang lain ingin bertanya ini sebelum kita tutup pada pukul 5 lebih 30 menit mungkin ada satu pertanyaan dari peserta media virtual kalau enggak ya saya akan sedikit tanya ini bahwa salah satu hal yang paling penting dari sebuah masalah persoalan ekonomi ada keuangan ini bahwa basis DKI telah ikut turut serta melakukan pemberdayaan ekonomi umat terutama program divapis ini yang juga Pak saat ini apalagi terlebih aktif di kooperasi ataupun bank-bank malat semacam itu bagaimana tetap konsisten membangun pemberdayaan ekonomi umat semacam itu ada mungkin penjelasan terkait bagaimana membangun pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat atau infak sotekoh semacam ini memang agak berbeda ya tone-nya kalau disandingkan dengan ketika saya aktifis atau saya merupakan founder pembiayaan usaha mikro dengan pola karya tapi khusus yang itu kan biasanya untuk kalau bahasanya actively economic poor jadi memang untuk masyarakat miskin yang secara ekonomi mereka memang sudah aktif sedangkan kami ini yang dilakukan di basah-basis akan lebih bawah lagi jadi sebagiannya memang betul-betul haruskan dibangkitkan terlebih dahulu kemampuan mereka untuk generating income sehingga betul-betul ya memang event-nya jadi lebih banyak dan tapi kita karena menggunakan dana yang bersifat sosial tentu resiko bisnisnya menjadi tidak ada tidak sebagaimana kalau misalnya kita menggunakan lembaga bisnis tapi sebagaimana kita lihat tadi yang 2000 kemudian p-point kita telah melakukan juga kaji dampak menelah-menulilah secara kaji dampak kita mendapatkan penilaian yang bagus dari pihak luar yang melihat pada program tersebut dan program tersebut dinyatakan memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan ekonomi para penerima manfaat semikian terima kasih Pak Sat barangkali dari peserta mimbar virtual ini yang ingin bertanya berkait pengelolaan Jakarta Infa Sotakos bagaimana kita angkat tema pada sore kali ini mengorganisir kepedulian mungkin barangkali ada tingkat apakah ada penelitian tentang tingkat kepedulian masyarakat khusus di DKI Jakarta kalau tidak ada nanti bisa langsung kita tutup saja kita tutup saja saat waktu sudah mendekati pukul setengah 6 mungkin barangkali ada statement akhir dari Pak Saat Suharto bagaimana mengorganisasi kepedulian masyarakat ada yang tanya saya persilahkan ada yang tanya Pak Saat kan aku waktu itu kasih zakatnya lewat Bas Mas ya nah itu kok setelah itu selalu dapat newsletter gitu kayak info pemberian zakatnya tiap bulan selalu dapat sih ini Basnas RI atau Basnas DKI aku kurang tahu sih soalnya nggak terlalu ini soalnya waktu itu bayarnya dari beli-beli gitu ya kalau di Basnas Basis memang kalau masuk di apa begitu WA-nya masuk di database kami kami akan langsung memang info-info berkaitan dengan kami akan terupdate itu berarti Mbak Nasar dia masuk ke database kami itu salah satu bentuk transparansi keterbukaan transparansi ya jadi terus kami laporkan bahkan kalau untuk yang program semua bisa makan Bapak Ibu bisa lihat langsung real time apa berapa porsi makan per jam ini per detik ini itu bisa dilihat di bagi e-piring.id Ibu Bapak Ibu bisa browsing bagi e-piring.id kemudian buka aplikasinya kemudian nanti langsung masuk di laporan program maka program per hari ini akan bisa dilihat dan kapan paling bagus itu bisa dilihat pada waktu program kita di bulan Ramadan itu kita bisa per hari bisa sampai 13.000 apa nasi bisa kita berikan kepada masyarakat di kaprasi 1 hari itu satu pencapaian yang saya kira patut kita cekat tempatnya di mana di keurahan apa dan lain sebagainya kita bisa lihat pesebarannya berapa di Jakarta dan lain sebagainya kita bisa lihat oke terima kasih Pak Saat ini waktu sudah menunjukkan kurang 8 menit pukul setengah 6 berkah ada statement akhir Pak terima kasih Mas Lukni Pak dan semua teman-teman dari Barisan mudah-mudahan keberbedakan Barisan dalam forum-forum ini ini mengalirkan semangat untuk bersama-sama menambah lagi kebaikan-kebaikan berupa dengan cara menciarkan kebaikan itu dan kita yakin suatu kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan yang lain dan mendatangkan orang juga untuk berbuat baik mudah-mudahan kebaikan itu juga berimplikasi pada saudara-saudara semua menjadi kebaikan pula bagi kita semuanya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Saat yang telah sudi memberikan materi di Mimbar Virtual edisi yang 40 tentang materi mengorganisasi kepedulian dan terlebih Mas Angger yang telah melakukan perjalanan semuanya rela menjawab di saat berkendara terima kasih juga pada peserta Mimbar Virtual edisi 40 ini saya ucapkan banyak terima kasih selebihnya saya mohon maaf atas kekurangannya selamat menikmati sore yang indah ini menuju maghrib ya sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian beri